Ya dan kick off babak pertama sudah ditiup, saya Dane Suara dari studio Jakarta mengucapkan selamat menyaksikan. Ya kembali Ucil, tendang dan oh mampu ditepis oleh Sekar Arum Maharani, tendangan dari Suciana Yuliani atau yang biasa dipanggil Ucil. Pemain yang sudah membela Kebumen United jika diganjar pelanggaran, ya coba switch play ke kiri dan kali ini kesempatan, oh masih melambung, masih melambung tadi, tendangan yang dilakukan oleh pemain Kebumen United. Terima kasih. Jadi Narkartika Sari dari tendangan ke dalam, masih coba membangun serangan, menyerang dari Kanadan, oh masih gagal. Sayang sekali di umpan yang tidak bisa disambut oleh rekan setimnya, masih cukup jauh dari Galuh. Oh coba direbut, kali ini benar-benar direbut, Hinar, oh dan kita lihat bola muntah berhasil dimanfaatkan. Kita lihat, ya betul berhasil dimanfaatkan tadi dengan sangat baik oleh Nisma Fransida Rusdiana. Di mana tendangan yang dilakukan oleh Dinar tadi sempat membentur tiang gawang, lalu muntah dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Kebumen United. Pernomor pukung 14 yaitu Nisma, kembali direbut oleh Dinar kali ini. Ya kesempatan kali ini dan gol, sukses dicetak oleh Kebumen United melalui Nisma Fransida. Gol kedua yang dicetak oleh Nisma Fransida pada pertandingan kali ini. Sehingga Kebumen United unggul 2-0 atas Binuang Angels. Sebuah awal musim yang memang cukup berat bagi Binuang Angels. Bersatus tim juara bertahan namun cukup struggle menghadapi lawan-lawannya. Dan kali ini tertinggal dari kembali 2-0. Tendangan ke dalam dilakukan oleh Iker Rosita. Langsung ke depan dan dia dimanfaatkan dengan sangat dingin umpan dari Iker Rosita oleh Aulianur Hikmatin. Cukup tenang, cukup dingin untuk menceploskan bola di sisi kanan gawang Sekar Arum Maharani. 3-0 kita lihat. Umpan yang tapak tidak diduga. Tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Binuang Angels. Dan kita lihat bagaimana Aulianur Hikmatin cukup lepas. Karena parking yang kembali mampu diamankan. Iya kembali direbut. Oh sayang sekali. Bazar tanda berakhirnya pertandingan babak pertama sudah dibunyikan. Dan 3-0 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.